Terima kasih 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 Kau mendengar, hai suami Kasihilah istrimu Kita akan melihat Kasihilah istrimu itu Maknanya seperti apa saudara Ini menundukkan Istri tanpa harus berlaku kasar Oh rupanya Dua-duanya punya misi Yang satu ingin memenangkan suami Tanpa berkata-kata Yang satu ingin menundukkan istrinya Tanpa harus berlaku kasar Dengan cara Mengasihi istrinya Hukum yang kedua Dalam otoritas firman Tuhan Apa kata firman Tuhan bagi suami Efes 5 ayat 25 Hai suami Kasihilah istrimu Kasihilah itu sebuah kata Berintah saudara Bukan undangan Bukan saran Tapi kasihilah Itu berintah Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Kristus Menyerahkan dirinya Baginya Jadi Bagaimana seorang suami Mengasihi Istrinya Istrinya Artinya Dengan memberikan hidupnya Kepada Istrinya Artinya Hidup suaminya adalah milik istrinya Bukan milik mamanya Bukan milik orang Bukan milik orang tuanya Hidup suami adalah milik istrinya Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya Dan bersama dengan istrinya Dan ikut mertua Bukan begitu Maksudnya Tapi seorang Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya Dan bersama dengan istrinya Membentuk sebuah rumah tangga Kristus Yang baru Yang punya otoritas di bawah kendali Sang suami Sudah Suami Kasihlah istrinya Bagaimana cara perlakuan suami Untuk mengaisihi istrinya Dalam kolosi 3.19 Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan Janganlah berlaku kasar Terhadap dia Jujur sudara Saya juga masih berlaku kasar Terhadap istrinya Apakah engkau tidak pernah berlaku kasar Terhadap istrimu Hai Laki-laki Hai suami-suami Apakah engkau orang yang paling lewat Seperti Musa Engkau tidak pernah marah Pertanyaannya Anda orang hebat kah? Anda orang yang paling sempurnakah? Hai suami Hai pria Kasihlah istrimu Jangan Perlakukan istrimu Dengan kasar Bukan hanya berbicara Kepada sudara Tapi itu juga berbicara Kepada diriku sendiri Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua Menusuk ke depan Dan menusuk ke dalam Artinya apa? Kita belajar Kita belajar Menghidupi firman Tuhan Yang kita katakan Berani memproklamasikan firman Tuhan itu Supaya mengingatkan kita Bahwa firman Tuhan itu lho Berkata demikian Kasihlah istrimu Jangan berlaku kasar Terhadap dia Saudara-saudara Saya pernah marah dengan istri saya Sampai dia ketakutan Sampai dia mengalami goncangan jiwanya Dan di titik itu Saya sadar Apa yang sudah kulakukan Apa yang sudah kulakukan Terhadap istri Pada titik itu Saya berhenti marah Saya berhenti bicara Saya diam Dan melihat Memandang wajah istri saya Ketakutan Disitu saya menyesal Tapi kadang-kadang Penyesalan itu tidak berhenti Sampai disitu Tapi penyesalan itu Baru koma Kemudian ada Kelanjutan-kelanjutan lagi Saudara Bukankah itu Dinamika kehidupan Kita Dalam rumah tangga kita Bukankah itu yang terjadi Faktanya dalam kehidupan Rumah tangga Rumah tangga Kristen Bahwa ada Kecolak-kecolak Yang timbul dalam keluarga kita Jangan Perlakukan kasar Istri Hai Suami-suami Satu 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 Suami-suami Hidup Bicara Dengan istrimu Jangan hidup Bicara Dengan istri Orang lain Wah Kalau dengan istri Orang lain Kau bicaranya Lembut Wah Kamu baik Kamu hari ini Cantik Sekali I know Nah Sudara ku luar biasa Dengan wanita lain kau bisa memuji Berkata lembut dengan istrimu Kau tidak bisa berkata manis Engkau berkata kasar Engkau melihat orang lain lebih cantik Oh hari ini kamu cantik sekali Kamu melihat istrimu Bukankah fakta membuktikan demikian Engkau lebih bisa menilai istri orang lain Daripada engkau menilai diri sekala Mengingin istri orang cantik Yang kasih modal dong Kasih modal Karena orang cantik itu pakai modal Hukum modal Masuk salon Itu juga harus pakai duit Ya Faisal Kerimban, wangi Ketika Memegang rambut istrinya Kenapa gak bisa semulus Kayak sansri Seru gitu kan Kok ada yang tersedak berhenti di tengah jalan Ketika saudara Seorang suami sedar Membelai rambut istrinya Ya karena dia Sampuanya pakai rinso Kasar Ketika dicium Rambut istrinya Kok baunya kayak gini sih Apa Laya yang Usah punya pakai Minyak kelapa Apalagi panas dan kelapa Ya Apalagi Ya Pakai yang agak aroma Harum sekali Tapi ketika Melihat Istri orang lain Wow Rambutnya Gemilau Saksil Wow Wangi sekali Sudara Taukah Itu semua Membutuhkan modal Ya Hiduplah bijaksana dengan istrimu Jika ingin istrimu Tampil menarik Di hadapanmu Perlakukan dia Dengan bijaksana Ya Bijaksana Seperti apa Sudaraku Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah Mereka Sebagai teman Pewaris Dari kasih kalunia Yaitu Kehidupan Supaya Doamu Jangan Terhalang Sudaraku Ketika seorang Suami Tidak bisa Hidup bijaksana Dengan istrinya Tidak bisa Mengharga Istrinya Doa-doanya Semuanya Batal Tidak Akan terjauh Karena terhalang Oleh kelakuannya Kenapa Banyak keluarga Tidak mengalami Progres Yang lebih baik Kita cek Sumber berkat Bisa diberitakan Kedalam sebuah rumah Tangga Krister Kalau ada Kehidupan yang Harmoni Dia bersama Dengan rukun Believing Together In Harmony Kehidupan Yang seimbang Hukum Pernikahan Itu Di dalam Di dalamnya Terwujud Nyata Yang pertama Seorang istri Hidup Dalam Penumpukan Diri Kepada Suaminya Dan seorang Suami Hidupnya Sangat Mengasih istrinya Dan Menyerahkan Hidupnya Sepenuhnya Kepada istrinya Bukan Setengah Setengah Oh ini kan Kamu cukup Tak kasih Nafkah Aja ya Itu bukan Kas Nafkah Saudaraku Dengan baik-baik Jika kau Mau Kasih Uang Kepada Istrimu Hidupan Suami Kalau Hanya Cuma 25.000 Cuma 50.000 Satu hari Itu Pun Kamu Ikut Makan Itu bukan Nafkah Oh kamu Ikut Makan Kalau kamu Nggak ikut Makan Kalau Kamu Menafkah Istrimu Itulah yang Baru Dinamakan Menafkah Menafkah Istri Jadi Engkau Tidak Ikut Menikmatinya Itu menafkah Istri Jika Engkau Ikut Menikmatinya Itu namanya Uang Belanja Beda Antara Uang Nafkah Dengan Uang Belanja Itu beda Kecuali Jika Seluruh Penghasilanmu Yang Menerima Istrimu Istrimu Adalah Pengelola Keuangan Dalam Keluarga Itu Namanya Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Selaku Penanggungan Yang Semestinya Bagi Pastu Dalam Terang Firman Tuhan Demikian Juga Suami Harus Mengasih Istri Sama Seperti Tukunya Sendiri Mengasih Istri Sama Seperti Tukunya Sendiri Ayat 28 Siapa Yang Mengasih Istrinya Mengasih Dirinya Senggung Kapan Suami Harus Mengasih Istrinya Dalam Pengertian Bahwa Suami Mengasih Istri Bukan Sesuatu Yang Boleh Atau Yang Dapat Tetapi Merupakan Suatu Keharusan Wajiban Dan Kepatutan Keharusan Tidak Boleh Tidak Ditawar Nah Sudah Aku Suami Adalah Orang Yang Berhutang Di hadapan Tuhan Orang Yang Berkewajiban Melakukan Sesuatu Bagi Istrinya Dan Jika Ia Tidak Melakukannya Maka Ia Telah Melakukan Kesalahan Yang Fatal Terhadap Tuhan Maka Doanya Terhalam Dikatakan Jika Istri Memiliki Kekurangan Atau Kelemahan Bukankah Itu Pilihanmu Ketika Kau Datang Ke Keluarga Pihak Istri Calon Istrimu Engkau Berkata Aku Mau Mengambil Engkau Sebagai Mau Kau Bukankah Kau Tahu Bahwa Istrimu Seperti Itu Bukankah Kau Tahu Bahwa Istrimu Tidak Jantik Jantik Amat Bukankah Kau Tahu Bahwa Istrimu Tidak Jantik 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 Bukankah Kamu Tahu Bahwa Istrimu Banyak Kelemahan Nah Adalah Tugas Suami Untuk Mengoreksinya Menolong Dan Merawatnya Agar Bersih Dan Sempurna Jantik 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 Seorang Suami Dibentuk Oleh Kelakuan Istrinya Dan Seorang Istri Dibentuk Oleh Kelakuan Suaminya Jika Engkau Bisa Melihat Sesuatu Yang Baik Untuk Istrimu Maka Istrimu Akan Menjadi Istri Yang Elegan Istri Yang Spesial Wanita Yang Menarik Jika Engkau Tidak Bisa Berperan Terhadap Istrimu Tidak Bisa Mengasih Istrimu Maka Istrimu Akan Menjadi Seorang Wanita Perempuan Yang Tidak Bisa Diatur Yang Selang Menolong Bukan Menolong Kata Kasih Merupakan Bentuk Kata Perintah Kini Yang Ada Aksi Dan Dilakukan Secara Terus Melus Yang Tidak Dipengaruhi Situasi Dan Kondisi Mengasih Tanpa Ada Batas Waktu Situasi Dan Kondisi Sudah Yang Dikasih Buat Kasih Suami Terhadap Istri Adalah Kasih Yang Boni Sejati Dan Tidak Dibuat Uang Kalau Masih Pacaran Kamu Tidak Punya Uang Kamu Ada Adakan Punya Sampai Berhutang Untuk Beli Bunga Kamu Berhutang Untuk Membelikan Pacarmu HP Padahal Kamu Tidak Punya Uang Itu Cinta Yang Dibuat Buat Kasih Yang Dibuat Buat Ya Kamu Harus Punya Uang Untuk Membawa Pacarmu Makan Bakso Sampai Harus Pinjam Sana Pinjam Sini Tapi Ketika Engkau Sudah Menjadi Suami Istri Engkau Tidak Bisa Pura Pura Lagi Kalau Engkau Tidak Punya Uang Ya Tidak Punya Uang Aja Dimana Suami Mengasih Istrinya Dengan Kasih Dan Sayang Yang Tulus Suami Yang Mengasih Istrinya Bukan Karena Istrinya Itu Baik Bukan Karena Istrinya Itu Cantik Bukan Karena Istrinya Itu Lemah Lembut Atau Ramah Dan Murah Hati Melayakan Kasih Yang Ditunjukkan Oleh Suami Ada Kasih Yang Tanpa Sarat Kasih Yang Tanpa Sarat Un Conditional Love Tanpa Sarat Suami Mengasih Istrinya Sekalipun Sang Istrinya Menyakitinya Sedangku Kalau saya punya cerita Banyak cerita Dalam Konseling Pernikahan Istriku Itu Tidak Bisa Memasak Tidak Suka Memasak Karena Tidak Di rumahnya Dulu Tidak Pernah Diajari Memasak Yang Memasak Adalah Mamanya Kalau disuruh Masak Dia bingung Mas kita Masak Apa Kita mau Beri Sayuran Apa Ada Satu Cerita Yang Tapi Tidak Saya Dekati Aku Pasti Akan Malu Sudara 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 Yang Dikasih Tuhan Tanpa Sarat Mengasih Istri Walaupun Istrimu Menyakitinya Memiliki Cacat Jelah Gerudan Bermasalah Saya Dulu Berpikir Istri Saya Bisa Menjadi Orang Yang Menolong Saya Selalu Mengingatkan Agenda Agenda Saya Tapi Ternyata Ingatnya Lebih Lemah Daripada Yang Saya Punya Seringkali Saya Justru Mengingatkan Agenda Agenda Yang Sudah Kuyatikan Bersedia Tetap Mengasih Istri Walaupun Punya Kelemahan Zaman Giliran Punya Kelemahan Kita Sudah Tak Jocok Kayaknya Aku Dulu Merasa Kamu Bohongi Aku Berharap Kamu Menolong Aku Tapi Kenapa Aku Yang Harus Menolong Kamu Itulah Mengasih Istri Seperti Mengasih Kirinya Justru Pada Kondisi Seperti Itulah Kasih Suami Menjadi Nyata Dalam Keadaan Apapun Kasih Suami Terhadap Istri Harus Tetap Sama Dan Tidak Pernah Berubah Tidak Pernah Berubah Tidak Pernah Berubah Ketika Engkau Melamar Istrimu Engkau Tetap Berkata Aku Mengasih Baik Suka Maupun Duga Resikonya Berat Menikah Jangan Bilang Gampang Menikah Sudara Banyak Terjadi Pertengkaran Banyak Terjadi Perselisian Project Cokat Tapi Ketika Seorang Suami Mengasih Istrinya Dengan Hati Yang Tudus Maka Semuanya Akan Menjadi Beres Sudah Yang Dikasih Tuhan Kegagalan Atau Hancur Suka Bernikah Karena Laki Laki Tidak Belajar Bagaimana Menjadi Seorang Suami Dimana Laki Laki Atau Suami Dipanggil Oleh Untuk Menjadi Pemimpin Atau Kepada Dalam Rumah Tangga Dan Tidak Seharusnya Menuntut Istri Untuk Bertidak Terlebih Daun Selisihnya Cuma Satu Persen Dalam Sebuah Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Kristen Seorang Suami Itu Hanya Menang Satu Persen Andil Dari Seorang Istri Adalah Empat Puluh Sembilan Persen Sementara Keputusan Tetap Ada Di Sang Suami Karena Sang Suami Punya Andil 51% Dalam Menentukan Keputusan Keluarga Jadi Siapa Bila Seorang Istri Tidak Boleh Bicara Kepada Suami Tidak Boleh Usul Kepada Suaminya Bukankah Ada 49% Untuk Bicara Baru 51% Keputusan Diserahkan Kepada Sesuami Itu Namanya Kompromi Sedangkan Yang dikasih Tuhan Bagaimana Kehidupan Yang Harmoni Dalam Keluarga Kita Dengan Mendengar Membaca Firman Tuhan Yang ada Pada Hari Ini Apakah Kita Sadar Dimana Letak Kesalahan Kita Dimana Yang Tidak Beres Dalam Keluarga Kita Kenapa Keluarga Kita Hidupnya Begitu Begitu Saya Seolah Susah Banget Untuk Menerima Berkat Tuhan Mendapatkan Dan Mencari Berkat Tuhan Seolah Semua Bintu Tertutup Padahal Dikatakan Kesanalah Berkat Itu Diperintahkan Kedalam Rumah Tangga Yang Percaya Kepada Tuhan Sudah Masih Ada Poin Anak Anak Dan Bapak Bapak Kita Akan Lanjutkan Di sesi Berikutnya Di minggu Yang Gak Datang Saya Bergumul Ketika Menyampaikan Materi Ini Apakah Bisa Tuntas Atau Tidak Satu Hari Satu Malam Hampir Saya Mengerjakan Hal Hal Ini Belum Selesai Senang Ingatlah Hal Hal Ini 6 Prinsip Dalam Pasutri 6 Prinsip Dalam Pasangan Suami Istri Yang Harus Dikerjakan Supaya Berkat Itu Diperintahkan Mendatangi Keluarga Jika Kau Hidup Rukun Bersama Dengan Pasanganmu Maka Berkat Itu Akan Diperintahkan Mendatangi Keluarga Dan Doamu Tidak Akan Terhal 6 Prinsip Yang Mengikuti Hubungan Dalam Pasangan Suami Istri 1 Petrus 3 Ayat 8 Dan Akhirnya Hendaklah Kamu Semua Se-ia Sekata Satu Se-ia Sekata Jadi Mengejar Tujuan Yang Sama Jangan Tujuannya Yang Berbeda-beda Satu Ke Kanan Satu Ke Kiri Mengejar Tujuan Yang Sama Itu Dinamakan Sekia Sekata Komah Seperasaan Yang Kedua Seperasaan Itu Tanggap Terhadap Kebutuhan Orang Lain Tanggap Terhadap Kebutuhan Pasanganmu Tanggap Terhadap Kebutuhan Istrimu Tanggap Terhadap Kebutuhan Suamimu Apa yang Diputuhkan Istrimu Dan Apa yang Diputuhkan Suamimu Tanggap Lain Situ Dan Yang Ketiga Mengasihi Saudara-saudara Mengasihi Melihat Dan Memperlakukan Satu-sama Lain Seperti Saudara Sendiri Menganggap Bagian Dari Hidupnya Mengasihi Saudara-saudara Penyayang Yang keempat Penyayang Penyayang itu Pekal dan Peduli Penyayang itu Bukan sekedar Aduh Kasian Ya Cuma Ngomong Doang Aduh Kasian Kasian Makan Aduh Kasian Kasih Baju Sudah Aduh Bajunya Robe Robe Gak ada Ganti Jadi Kasih Pakailah Jangan Cuma Ngomong Doang Itu namanya Penyayang Rendah hati Penyayang Dan Rendah hati Rendah hati Bersedia untuk Saling mendorong Semangat Dan bersuka Cita atas Keberhasilan Satu-sama lain Ya Bersedia untuk Mendorong Dan bersuka Cita atas Keberhasilan Pasangannya Jangan Cemburu Dengan Pasanganku Jangan Cemburu Dengan Keberhasilan Istrimu Jangan Cemburu Dengan Keberhasilan Suamimu Bersuka Cita Keberhasilan Pasanganku Karena Penderitaannya Adalah Penderitaan Maka Adalah Keberhasilannya Adalah Keberhasilanmu Dan yang Kenam 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 Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Cacimaki Dengan Cacimaki Tetapi Sebaliknya Hendalah Kamu Memberkati Karena Untuk Itulah Kamu Dipanggil Yaitu Untuk Memperoleh Berkat Kesanalah Ke dalam Rumah Tuhan Berkat Tuhan Diperintahkan Ke dalam Kehidupan Sudah Saling Memberkati Melakukan Hal Pekerjaan Baik Dan Benar Sudiraku Yang dikasih Tuhan Berbaik Setiap Orang Yang takut Yang hidup Menurut Jalan Yang ditunjukkan Tuhan Apabila Engkau Memakan Hasil Cerih Tanganmu Berbahagialah Engkau Dan Baiklah Keadaan Saya Tentu Sudah Semoga Sudah Tetap Baik Baik Dan Sehat Sehat Sanya Semoga Tuhan Memberkati Sudah Semoga Tuhan Memelihara Hidup Sudah Semoga Tuhan Baik Hati Dan Murah Hati Kepada Sudah Semoga Tuhan Mengasih Sudah Dan Memberikan Damai Sejahtera Dalam Kehidupan Sudah Sudah Kira Sudah Hari Ini Tetap Percaya Bahwa Benar Tuhan Adalah Otoritas Tertinggi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Sudah Jika Kau Merasa Ada Yang Tidak Beres Dan Belum Beres Bukalah Alkitab Dan Tanyalah Kepada Hamba Tuhan Yang Dapat Kau Percaya Untuk Dapat Membantu Kau Menyelesaikan Masalah Rumah Tanggamu Jika Kau Bermasalah Datanglah Kepada Hamba Tuhan Jika Kau Bermasalah Dalam Rumah Tuhan Datanglah Kepada Mentor Untuk Bisa Bersafa Dalam Rumah Tanggamu Saya Membantu Sudah Dalam Berkat Nama Yesus Kau Yang Harni Sedang Bergumul Dengan Rumah Tanggamu Bergumul Dengan Pasanganmu Bergumul Dengan Suamimu Bergumul Dengan Istrimu Dalam Berkat Nama Yesus Roh Penghibur Itu Mendatang Hidupmu Dan Sangat Memberikan Damai Catera Dan Kau Bisa Berpikir Dengan Tenang Dan Dapat Merenungkan Firman Tuhan Itu Siap Dan Malam Dalam Kehidup Untuk Dapat Menolong Kehidupan Rumah Tanggamu Dalam Berkat Nama Yesus Dipulihkan Keluargamu Dipulihkan Rumah Tanggamu Dipulihkan Pasanganmu Suamimu Istrimu Kejalan Yang Ditujukan Tuhan Dalam Hidupnya Hidup Benar Dia Dapat Tuhan Dalam Berkat Nama Yesus Diberkatilah Hidupmu Diberkatilah Pasangmu Diberkatilah Anak 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 Diberkat Sengizir Rumahmu Dalam Berkat Nama Yesus Saudara Yang Percaya Batu Haksaku Memberitakan Berkat Masuk Dalam Rumah Tanggamu Dalam Nama Yesus Diberkatilah Pekerjaanmu Diberkatilah Usah Diberkatilah Dimana Tempat Engkau Bekerja Diberkatilah Warungmu Diberkatilah Tokomu Apapun Yang Engkau Ngerjakan Dibuat Tuhan Berhasil Dan Beruntung Jika Engkau Hidup Dalam Berhubungan Bersama Pasanganmu Doamu Tidak Lagi Terhalang Tuhan Langsung Menengah Dan Menjawab Dan Ia Memerintahkan Berkat Dalam Pekerjaanmu Dibuat Tuhan Berhasil Dan Beruntung Dalam Berkat Nama Yesus Saudara Yang Percaya Bermat Tuhan Katakan Amin Amin